Halo Sobat InfoLiters, bertemu lagi di channel Smart Literasi for Better Life yang menampilkan topik-topik seputar literasi yang cerdas dan banyak tips dan trik belajar. Saat ini kita akan bersama-sama menilik berbagai fitur dari salah satu mesin pencari terhebat di planet ini, yaitu Google. Ya, Google. Saya kira tidak ada orang dunia ini yang tidak mengenal Google. Bukan saja karena fiturnya lengkap, namun juga karena berbagai fungsi serta tips dan trik yang ada atau juga disebut dengan Google Cheat. Menarik untuk belajar dan dapat mencari informasi dengan cepat dan tepat. 24 tahun silam, dua mahasiswa Universitas Stanford, yaitu Larry Page dan Sergey Brin, yang membidani kelahiran Google di kantor mereka yang pertama, yaitu di garasi milik Susan Wozinski, yang dikenal sebagai CEO YouTube saat ini. Google tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang raksasa, yang saat ini merajai dunia internet dengan berbagai produknya yang dimulai dari sebuah mesin pencari sederhana. Google yang tadinya hanya merupakan sebuah mesin pencari berbasis kata, kini berkembang menjadi sebuah mesin pencari yang intuitif, menggunakan berbagai pemahaman semantik, cerdas, yang mampu mengenali pencarian kata yang terasosiasi dengan konteksnya. Tentunya hal ini sangat memanjakan penggunanya, yang menyebabkan Google semakin mengukuhkan flagshipnya menjadi mesin pencari nomor satu. Walaupun Google telah menyediakan berbagai fitur mudah yang disebut dengan cheat sheet, namun beberapa fitur tersebut yang sangat berguna harus tetap dipelajari, agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Beberapa yang akan kita bahas di dalam video ini adalah fitur-fitur fundamental Google, dan berbagai tips menggunakan operator boolean, dan juga beberapa sintaks bantuan untuk menemukan informasi dengan lebih cepat dan tepat. Nah, sekarang mari kita mulai. Silakan siapkan gadget atau laptop kamu untuk ikut mencoba. Yang pertama, saya akan membagikan berbagai fitur Google yang bernaikah ragam dan berguna untuk penelusuran informasi. Seperti yang kita ketahui, Google merupakan sebuah produk yang syarat dengan berbagai fitur. Berbagai fitur yang bisa digunakan dengan mudah antar lain adalah, pertama, fitur kamus. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita tinggal mengkondisikan kata define dan diikuti dengan kata yang dimaksud. Misalnya, kita mengetikkan define literasi. Maka, Google akan menampilkan arti literasi dimulai dengan cara mengucapkannya, prononisasi, jenis kata tersebut, artinya, sinonim, asal kata bahasa, menu translate, dan hingga yang terakhir dan unik adalah kita bisa melihat grafik penggunaan kata tersebut. Dari tahun ke tahun, yang kita bisa mengartikan bahwa apakah kata ini menjadi sebuah kata yang populer. Kalkulator. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita dapat mengetikkan kalkulator dalam bahasa Inggris. Maka, Google akan menampilkan kalkulator saintifik yang lengkap dengan berbagai fungsi aritematika yang lengkap. Seperti kuadrat, akar, perhitungan sudut, dengan fitur tangen, cosinus, dan sinus, serta berbagai fungsi lainnya seperti pi, log, dan lainnya. Untuk melakukan fungsi aritematika sederhana, maka Anda bisa menggunakan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Berikutnya, konversi. Fitur ini sangat dibutuhkan oleh para pelajar untuk menghitung konversi ukuran dari satu-satuan ke satuan lainnya. Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda bisa mengetikkan kata unit converter dalam bahasa Inggris. Maka, Google akan menyediakan dua kotak yang bisa digunakan untuk mengubah nilai dari satu ukuran ke ukuran satuan lainnya. Jenis konversi yang bisa dipilih dan digunakan antara lain adalah Area, Data Transfer Rate, Digital Storage Energy Frequency, Length, Mesh, Plane Angle, Pressure, Speed, Temperature, Time, dan Volume. Keempat, penunjuk waktu. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan dengan cepat waktu di sebuah tempat pada saat tertentu dengan akurat. Untuk mengaktifkan fungsi ini, kita dapat memasukkan perintah time. Diikuti dengan nama tempat, misalnya time Gorontalo, maka Google akan menampilkan waktu akurat di Gorontalo saat ini. Selanjutnya, pengaturan warna. Fitur ini membantu kita untuk mendapatkan kode warna dengan akurat. Menggunakan berbagai satuan kode warna yang berlaku secara universal. Seperti HEX, RGB, HSV, HSL, dan CMYK. Cara untuk mematikan fitur ini adalah dengan mengetikan kata color picker pada pencarian. Google akan menampilkan bug warna yang dapat dipilih dan pencari warnanya bisa digeser untuk mendapatkan kategori warna yang diinginkan. Selanjutnya, beberapa fitur tambahan lainnya yang mungkin berguna adalah Metronome untuk menghitung ketukan tempo sebuah lagu atau irama. Flip a coin, fitur untuk melakukan undian. Spinner, fitur untuk melakukan undian pada permainan trivia atau quiz. Roll a dice, fitur untuk dadu virtual atau untuk bermain game. Dan terakhir, beberapa fitur game yang bisa kita gunakan di Google seperti Snake, Tic Tac 2, Spinner Driddle, Minesweeper, Pac-Man, Earth Day Quiz, Solitaire, Memory Game, Animal Sound, dan Fun Fact. Demikian video kami tentang Smart Googling bagian pertama ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda untuk mendapatkan informasi yang tepat dan cepat dari internet dalam menggunakan mesin pencarian Google. Saksikan juga bagian kedua topik Smart Googling dengan tips dan trik yang lebih bermanfaat. Salam sehat, salam literasi! Terima kasih telah menonton!